Harus nambah sekitar 16 jutaan. Tentu kalau pilihannya yang kedua, pasti akan membebankan untuk para jemaah. Nah karena itu, komisi 8, tentu kemarin kita tidak sepenuhnya kemudian menyetujui. Namun kita ingin merinci lebih mendalam terkait dengan kenapa penambahan anggaran yang begitu besar tersebut, itu sampai terjadi, dan untuk apa saja. Nah setelah kita dalami dari berbagai macam sumber yang kita dapatkan setelah kita rapat dengan badan pengelolaan keuangan haji, maka memang tidak semuanya juga diambil dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji, tetapi memang ada juga sumber yang lain yang kita dapatkan yaitu dari dana efisiensi yang memang seharusnya sudah diserahkan kepada BPKH yang tahun-tahun sebelumnya. Dan itu lumayan cukup besar nilainya yang kemudian bisa menutupi setengah dari kebutuhan yang dibutuhkan untuk penambahan tahun ini. Terima kasih telah menonton!